Kemudian dalam Metro Siang, jaringan 4G atau 4th Generation Technology umumnya digunakan pada standar generasi keempat teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G, di mana jaringan 4G menyediakan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik seperti telepon pintar dan laptop yang menggunakan USB. Sebagai tambahan, jaringan 4G merupakan fondasi utama dalam transformasi digital serta ekonomi digital. Yang pertama kita akan masuk ke sebaran jaringan di Indonesia. Pada jaringan 2G mencakup 68,54 persen luas wilayah Indonesia dengan cakupan sinyal 1.302.030 km persegi di seluruh Indonesia. Pada jaringan 3G mencakup 44,35 persen wilayah Indonesia dengan cakupan sinyal mencapai 842.526 km persegi. Sementara itu di jaringan 4G mencakup 49,33 persen wilayah Indonesia dengan cakupan sinyal yang mencapai 937.126 km persegi. Cakupan sinyal ini dihitung berdasarkan wilayah darat Indonesia termasuk gunung dan juga hutan. Saat ini dari total 83,218 desa atau kelurahan yang ada di Indonesia sudah ada 70,670 desa kelurahan yang mendapatkan layanan jaringan 4G. Sementara terdapat 12,548 desa kelurahan yang saat ini belum mendapatkan layanan jaringan 4G. Dari 12,548 desa atau kelurahan yang belum mendapatkan layanan 4G ini terbagi menjadi dua wilayah. Yang pertama adalah seluas 9,113 desa kelurahan wilayah di 3T dan 3,435 desa kelurahan di luar wilayah 3T. Jaringan 4G merupakan fondasi utama dalam transformasi digital dan ekonomi digital. Oleh karena itu, Kemenkominfo bersama dengan Bakti menargetkan wilayah desa yang belum terlayani oleh jaringan 4G ditargetkan akan tuntas di tahun 2022. Sebanyak 12,548 desa kelurahan menjadi fokus dari Kemenkominfo bersama dengan Bakti untuk memeratakan jaringan 4G yang ada di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.